Pertandingan klasik tersaji di lanjutan Liga 1 2024-2025 antara Persibandung menghadapi musuh beboyutannya Persija Jakarta Bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Senin 23 September sore hari kerusuhan supporter terjadi setelah pertandingan selesai untuk kemenangan 2-0 Persibandung Dalam video yang beredar di media sosial terlihat ratusan bobotoh turun ke lapangan dan mengejar beberapa steward Padahal, dalam pertandingan itu sendiri, Persibandung berhasil menang dengan skor 2-0 Gol pertama Persibandung dicetak oleh Dimas Derajat pada menit ke-38 Kemudian, di babak kedua, Persib menggandakan keunggulan melalui aksi dari Rian Kurnia Laga Persibandung melawan Persija Jakarta juga berjalan dengan sangat sengit Wasid bahkan sampai mengeluarkan 2 kartu merah dalam laga kali ini Kartu merah pertama diberikan kepada pemain Jakarta yaitu Firza Andika pada menit ke-28 Kemudian, di babak kedua, Persibandung yang gantian harus bermain dengan 10 orang Karena Mark Clark di kartu merah pada menit ke-62 Usut punya usut, kerusuhan supporter bukan terjadi antara supporter Persib dan juga supporter Persija Melainkan, Persibandung diduga sedang dalam konflik dengan pendukungnya sendiri jelang duel melawan Persija Hal itu terkait dengan dugaan intimidasi dan pemukulan yang dilakukan pemain serta ofisial tim terhadap seorang Bobotoh Buntutnya, dua pemain Persibandung kini jadi sorotan Dua pemain Persib yang dimaksud adalah Hen-Hen Herdiana dan Kakang Rudianto Aksi intimidasi itu diduga terjadi setelah Persibandung kalah 0-1 dari Port FC di Stadion Sejalak Harupat Kabupaten Bandung Kamis 9 September kemarin Imbas dari kejadian itu, ratusan Bobotoh menggeruduk geraha Persib di jalan Sulanjana, Kota Bandung Selain Hen-Hen Herdiana dan Kakang Rudianto, dokter tim Rafigani juga ikut disebut Apa benar Hen-Hen dan Kakang menarik korban ke kamar ganti? Apa benar di kamar ganti dokter Rafigani menendang korban? Sejauh ini, ofisial Persibandung belum bisa mengungkap apakah nama-nama itu benar terlibat atau belum Karena masih dalam tahap investigasi Dalam ofisial statement yang diunggah Instagramersipersibandung Manajemen mengungkap melakukan proses investigasi internal secara intensif Dalam waktu yang dekat, kami akan segera menyampaikan perkembangan hasil investigasi kami tersebut Tindakan tegas akan kami ambil apabila ada pihak internal kami yang terbukti melakukan kesalahan Sementara itu, menurut kronologi dari supporter Mereka awalnya kecewa setelah tim kesayangannya kalah dari Port FC di kandang sendiri Seorang Bobotoh dengan emosional meluapkan kekesalannya secara spontan dengan kata-kata kasar dan pergi menjauh Namun, ada teriakan tangkap-tangkap dari Stewart yang bertugas Yang kemudian mengikuti Bobotoh tersebut lalu mengamankannya masuk ke lorong ganti Kemudian, ia diamankan oleh Stewart dan dibawa oleh dua orang pemain Persibandung ke locker room atau kamar ganti Di kamar ganti, Bobotoh itu mengaku dipukul, dilempar sepatu dan dicakar oleh pemain hingga staff pelatih Setelah insiden tersebut, PT Persibandung bermartabat berjanji akan mengumumkan hasil investigasi final terkait kasus dugaan intimidasi, kekerasan dan pelecehan terhadap Bobotoh dalam waktu dekat Ada pun poin-poin yang diungkap dalam hasil investigasi sementara tersebut Menyebutkan insiden terjadi setelah adanya tindakan provokasi teriakan kasar, kebencian dan hinaan dari oknum supporter di tribun VIP Aksi provokasi dan teriakan tersebut ditujukan kepada beberapa pemain Persib yang hendak masuk ke area tunnel setelah pertandingan melawan port FC selesai Provokasi oknum supporter itu sempat mengakibatkan terjadinya situasi kurang kondusif di area balkon tribun VIP Dengan supporter lain yang tidak melakukan provokasi kepada para pemain Persib Untuk menghindari gesekan antar supporter di tribun semakin meluas Oknum supporter yang melakukan provokasi tersebut diamankan pihak keamanan dan dibawa ke area tunnel Sebelumnya, Stewart pun sudah mendokumentasikan tiket dan KTP oknum supporter tersebut sebagai pegangan data Meski berhasil meraih 3 poin penting dari rivalnya Persija Jakarta Persibandung hampir dipastikan akan mendapat hukuman dari Komdis PSSI Yang merupakan imbas dari masalah internal dengan supporter mereka